Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat bertemu kembali dalam ibadah online di minggu pagi ini Bila ibadah kita ini memberikan kekuatan dan penghiburan Terutama di situasi seperti sekarang ini Sebelum melalui ibadah, mari kita mempersiapkan diri lewat saat teduh Mohon pembinaan roh kudus, agar ibadah kita ini berkenan di mata Tuhan Saat teduh dimulai Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mentabiskan ibadah kita ini Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian Amin Shalom Jemaat Tuhan yang berbahagia Kembali kita diberikan kesempatan Untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Karena dialah sumber kekuatan dan kemenangan Untuk itu mari kita angkat pujian Kau lah kuatku Kami percaya engkau kekuatan kami Tuhan Engkau gunung batu kami Tuhan Meskipun musuh di depanku Rintangan menghadang langkah Kau sungguh engkau bersamaku Beribu 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 berlaksa di sisi kananku Kau janjimu engkau bersamaku Mari yang beriman sama-sama kata kau Takkan pernah koyak keyakinanku Pada dirimu Yesus Tuhanku Tidak ada yang seperti itu Kau lah tuanku Kebangsaanku Kebangsaanku Kenudaku Yang tuanku Kebangsaanku Kau lahat sumber keberangan humisty Sing Come on, come on, come on, come on sing Berkumpul busur di depanku Pintangan menghadapanku Kutang suku, engkau bersamaku Swap dengan iman kami, percaya kami kata kau Berimu adalah bikinimu Berlaksa di sisi kanan Kutang jantimu, engkau bersamaku Kemarin dia karasikan dengan iman kata kau Takkan penanggungan keyakinanku pada dirimu Yesus Tuhan ku, tiada yang seperti dirimu Kaulah kuatku Kebanggaanku Guaduhanku Dan keselamatan ku Kuat tanganku Pelindunganku Kaulah alat sumber kemenangan Kaulah kuatku Kebanggaanku Guaduhanku Dan keselamatan ku Kuat tanganku Pelindunganku Kaulah alat sumber kemenangan ku Takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu Siapa namanya Yesus Tuhan ku Tiada yang seperti dirimu Kaulah kuatku Kebanggaanku Guaduhanku Tepuk tanganku Kebanggaanku Selamatanku Kuat tanganku Pelindunganku Kaulah alat sumber kemenangan ku Kaulah kuatku Kebanggaanku Kaulah alat sumber kemenangan ku Sember kemenangan ku Kaulah alat sumber kemenangan ku Kaulah alat sumber kemenangan ku Berikan tepuk tanganku Berikan tepuk tangan serai bagi Tuhan kembali Bapak ibu dan saudara sekalian Sebelum mengusuki firman Tuhan Mari kita berdoa untuk mohon Pemimpinan dan tentunan roh kudus Ya Tuhan Bapak kami yang bertata dalam kerajaan sorga Tuhan pencipta langit dan bumi Yang untuk selama-lamanya kasih setianya Serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Bapak yang kami kenal dan mengaku Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami yang hidup Benar Tuhan Kebuatan hidup kami hanya dalam Yesus Yang setia menopang Dan sanggup memulihkan hidup kami Kami mau berterima kasih Tuhan Atas penyertaanmu sepanjang minggu ini Dan kami percaya bahwa penyertaanmu akan tetap ada sepanjang hidup kami Kini saatnya bagi kami untuk merenungkan sebagian daripada firmanmu Kami percaya bahwa lewat firman ini Kami akan memperoleh kekuatan serta penghiburan sepanjang hidup kami Pakailah hambamu ini yang tidak ada apa-apanya Sucikan dan kuduskanlah agar layak dipakai sebagai alat menyampaikan isi hati Tuhan Bagi mengusurakan ibadah ini dari awal Pertengahan hingga akhir dalam tangan kasihmu Kiranya ibadah ini berkenan di matamu Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Perbacaan firman Tuhan pada minggu ini Terambil dari kitab ulangan Pasal 17 ayat 14-20 Dan kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1-9 Yang akan saya bacakan Ulangan 17 ayat 14-20 Hukum tentang Raja Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Dan telah mendudukinya dan diam di sana Kemudian engkau berkata Aku mau mengangkat Raja atasku Seperti segala bangsa yang di sekelilingku Maka hanyalah Raja yang dipilih Tuhan Allahmu Yang harus kau angkat atasmu Dari tengah-tengah saudara-saudaramu Haruslah engkau mengangkat seorang Raja atasmu Seorang asing yang bukanlah saudaramu Tidak boleh kau angkat atasmu Hanya janganlah ia mengelihara banyak kuda Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir Untuk mendapat banyak kuda Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu Janganlah sekali kamu kembali melalui jalan dunia lagi Juga janganlah ia mempunyai banyak istri Supaya hatinya jangan menyimpang Emas dan perakun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan Maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang lewi Itulah yang harus ada di sampingnya Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini Untuk dilakukannya Supaya janganlah ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri Agar lama ia memerintah Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel 1.9.8.1.9 Orang Israel menghendaki seorang raja Setelah semul menjadi tua Diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel Nama anaknya yang sulung ialah Yoel Dan nama anaknya yang kedua ialah Abiyah Keduanya menjadi hakim di Bersheba Tapi anak itu tidak hidup seperti ayahnya Mereka mengejar laba Menerima suap dan memutar balikan keadilan Sebab itu berkumpulah tua-tua Israel Mereka datang kepada Samuel di Rama Dan berkata kepadanya Engkau sudah tua Dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami Untuk memerintah kami Seperti pada segala bangsa-bangsa lain Waktu mereka berkata Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami Perkataan itu mengesalkan Samuel Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan Tuhan berfirman kepada Samuel Dengarkanlah perkataan bangsa itu Dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu Sebab bukan engkau yang mereka tolak Tapi akulah yang mereka tolak Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka Tepat seperti dilakukan mereka kepada aku Sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir Sampai hari ini Yang ini meninggalkan daku Dan beribadah kepada ahlain Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka Hanya Peringkatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh Dan memberitahukan kepada mereka Apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka Sudah secara sekalian Karena sekarang kita masih ada di bulan Juni Itu bulan hari lahirnya Pancasila Maka tema kita di minggu keempat ini Adalah sesuai dengan sila keempat Yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Begitu ini saya coba kutip Penjelasan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Atau BPIP Mengenai sila keempat tersebut Demikian penjelasannya Negara Indonesia Bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan Tetapi untuk semua yang bertanah air di Indonesia Oleh karena itu penyelenggaran negara Diasarkan pada permusyawaratan perwakilan Negara Indonesia adalah negara demokrasi Yang mengakui dan menjunjung tinggi kedelatan rakyat Dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan Yang mampu mewujudkan kejahteraan sosial Bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi Setiap keputusan dicapai sebagai hasil musyawarah Dan dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah Bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas Dan tirani minoritas Kalau kita perhatikan sebenarnya inti dari sila keempat itu adalah Negara Indonesia mengenal sistem demokrasi Artinya Kedelatan tertinggi adalah tangan rakyat Yang diwakilkan oleh lembaga legislatif DPR dan DPR Yang membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan efakat Dan setiap wargan negara mempunyai gerukan hak yang sama di mata hukum Sementara dalam Alkitab Yang lebih banyak menceritakan tentang sejarah bangsa Israel Itu sistem pembentangan mereka lebih mengandung kepada teokrasi Di mana negara mereka dimimpin langsung oleh Tuhan Dan apapun dari Tuhan itu disampaikan lewat Nabi Jadi keputusan tertinggi tetap Tuhan menentukan apapun yang dilakukan oleh bangsa Israel melalui Nabi Sementara dari rakyatnya itu Biasanya diwakilkan kepada tua-tua jemaat Menyampaikan usulan dari bangsa tersebut Tua-tua jemaat tersebut biasanya dipilih dan diangkat dari antara bangsa Israel Biasanya orang berumur tua atau punya pengaruh Terketerit dari kitab kutipan kitab ulangan yang kita baca tadi Itu ternyata Tuhan sudah mengalah karakter bangsa Israel Karena mulai keluar dari Mesir sampai dengan zamannya Samuel Mereka burang kali memberontak Tuhan sudah tahu pada suatu saat mereka pasti akan minta seorang raja Mereka tidak mau diperintah lagi oleh Tuhan Artinya mereka menggantikan sistem teokrasi menjadi sistem monarki Sehingga Tuhan sudah menyiapkan aturan-aturan bahwa kalau santim bangsa Israel minta raja Maka inilah aturannya untuk raja tersebut Dan dari kutipan kitab Samuel Masalah dipicu oleh kelakuan anak-anak Samuel Tidak seperti bapaknya Akibatnya para tua-tua Israel datang ke Samuel untuk meminta seorang raja Karena mereka merasa bahwa kelakuan anak-anak Samuel ini membuat mereka tidak nyaman Artinya bukan saja mereka menolak Samuel Karena anak-anaknya Tapi juga mereka menolak Tuhan sebagai raja mereka Tuhan mereka ini dari mulai musang Mimpin bangsa Israel sampai dengan hari itu tetap tidak berubah Tapi Tuhan tetap sabar memberikan apa yang mereka minta dengan syarat-syarat menitulis kitab ulangan tadi Itu adalah ketentuan untuk menyiap raja dan hal-hal yang harus raja tersebut patuhi Kalau kita lihat peringatan di kitab ulangan 17 ayat 17 saya bacakan sekali lagi Juga janganlah ia mempunyai banyak istri Supaya hatinya jangan menyimpang Mas dan para kun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak Dalam masyarakat yang patrilineal Di mana laki-laki yang penguasa Hal yang paling sering membuat para pemimpin jatuh adalah Warita dan harta Terutama ada tahta terpikirnya dari pemimpin otomatis punya tahta Budanya tinggal harta dan wanita Banyak sekali para pembesar-pembesar mimpin-mimpin yang jatuh oleh dua hal tersebut Yang kita tahu semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang bertiup Akibat harta dan wanita inilah membuat banyak orang pemimpin Hatinya condong pada hal yang bukan Tuhan Banyak yang menjauh Beberapa contoh yang kita lihat di Alkitab Contoh paling terkenal adalah Raja Salomo Seperti yang ditulis di kitab satu raja-raja pasal 10 ayat 14 Sabringan pasal 11 ayat 8 Dimana pemasukan emasnya itu Seberatnya 666 talenta Atau kira-kira sekitar 22 ton per tahun Bisa kita bayangkan Satu tahun itu pemasukan emasnya itu 22 ton Betapa kayanya Salomo pada saat itu Banyak sekali hartanya Dan istri-istrinya Dan bundi-bundi Totalnya ada 1.700 istri 300 bundi Ini luar biasa Pasal 17 mengatakan bahwa seorang raja Dia mempunyai banyak istri dan banyak harta Salomo pun hikmatnya sangat tinggi Dia lalai disitu Hartanya terlalu banyak Istrinya juga sangat banyak Dan kita lihat akibatnya Di masa tuanya Akibat pengaruh istrinya Hati Salomo itu condong Kepada anak-anak lain Dia sudah mulai berbalik daripada Tuhan Dan kita lihat akibatnya Setelah zaman Salomo Kerjaan Yahuda Kerjaan Salomo Israel Pecah dua Itu di masa Rehabiam anaknya Itu adalah akibat yang ditanggung dari Hatinya menjawab kepada Tuhan Dan di Indonesia sendiri Kalau kita lihat Kita baca berita-berita belakangan ini Tidak lama Setiap adanya KPK Banyak sekali kepala daerah Bahkan anggota DPR Yang ditangkap dan masuk penjara Rata-rata Kebanyakan semua karena korupsi Dan pada kasus tersebut Banyak juga Tersangkut para wanita Dibalik kasus korupsi tersebut Ini menjelaskan kepada kita bahwa Tidak tergantung daerahnya Siapapun juga orangnya Gitu kendudukannya sudah tinggi Itu gampang hati tergoda Oleh harta Dan juga oleh wanita Bahkan kita lihat Di Indonesia sendiri Peristiwa paling fenomenal adalah Reformasi tahun 1998 Yang melengsarkan Orde baru Salah satunya adalah Korupsi 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 Dan nepotisme Ya Tidak jauh dari harta juga Pelajaran yang bisa kita ambil dari Peristiwa-peristiwa tersebut adalah Meskipun suatu hukum Atau aturan Sudah dibuat Sebegitu Bagus dan sempurna Seperti Aturan hukum Taurat di Israel Hukum langsung dari Tuhan Raja Raja sangat berhikmat Tapi bisa jatuh juga Itu juga yang Indonesia Yang punya Pancasila Sudah sangat bagus mengatur Semua hubungan negara dengan rakyatnya Ketetap saja New order baru Terjadi penyelenggan Sehingga Rejem order baru tersebut tumbang Artinya apa? Kita tidak boleh terlalu bergantung kepada Sistem sebagus apapun juga Atau orang sebat apapun juga Salomo Sangat luar biasa Pak Harto di awal order baru Sangat luar biasa Tapi mereka tetap jatuh Dan terbesar adalah harta dan wanita Yah gudang-gudangnya seperti itulah yang banyak menjatuhkan para pemimpin Karena kita manusia lemah Seperti kata Yesus Brok memang penurut Tapi daging lemah Walaupun kita ingin keinginan kita Supaya ingin dekat dengan Tuhan Ingin jadi baik Tapi dengan daging Selalu bahkan lebih kuat Membuat kita selalu jatuh Satu-satunya jalan yang kita bisa bertahan Dan segala godaan Bila kita tetap membuka hati kepada Tuhan Kira-kira contoh seperti Yesus Walaupun digoda langsung oleh Iblis Di padang gurun Yesus tetap menang Sebagai penutup Berikut ini Ketipan dari Yirinya 17 Ayat 5 sampai 8 Sebagai panduan kita Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengendalkan manusia Yang mengendalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Tapi Diberikatilah orang yang menilakan Tuhan Yang menerah harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon tanam tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas seri Yang daunnya tetap hijau Yang tidak kuat dalam tahun kering Dan tidak berhenti menghasilkan buah Jadi kesimpulannya sangat jelas Kita punya dua pilihan Mengendalkan orang Atau kekuatan kita sendiri Contohnya sudah kita lihat Sebuahmu begitu berhikmat Orde baru begitu kuat Bisa tumbang Dan mengendalkan Tuhan Kita akan menang sampai akhir Seperti Yesus sampai di kayu salib Dia tetap berpegang pada imannya Dilarungan ini memberkati kita semua Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Karena apa yang tak pernah dilihat mata Tak pernah didengar teringat Tuhan sediakan Marilah kita memberikan dengan suka cita Sebelumnya kita angkat pujian Apa yang tak pernah dilihat mata Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dia sanggup melakukan segala perkara bagi engkau dan saya Amin Apa yang tak pernah dilihat mata Yang tak pernah didengar telinga Katakan yang tak pernah Yang tak pernah timbul di dalam hati Yang tak pernah timbul di dalam hati Selalu disediakannya bagi yang mengasihi dia Apa yang tak Apa yang tak pernah dilihat mata Kau yang tak pernah timbul di dalam hati Selalu disediakannya Kau yang percaya bersama Alas adu melakukan segala perkara Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Sudah datuk Tidak berubah erting Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Titul di dalam hati Selalu disediakannya Bari yang mengasihi dia Halah sanggup melakukan segala perkara Terus darah dan selamanya kuasanya tidak berubah Halah sanggup melakukan segala perkara Terus darah dan selamanya kuasanya tak berubah Kita percaya kita punya Tuhan yang dah siap Tuhan yang rejai, dia selalu satu penolongan kau dan saya Haleluya Halah sanggup melakukan segala perkara Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Halah sanggup melakukan segala perkara Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Halah sanggup melakukan segala perkara Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Halah sanggup melakukan segala perkara Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah Terima kasih Tuhan atas firmanmu Biarlah firmanmu ini menjadi pelitai menuntun langkah-langkah kami Di tengah situasi seperti sekarang ini Dan biarlah kami tetap hanya bergantung kepada mu saja Bukan kepada yang lain Kami mau serahkan pergumulan peraja matmu di gereja ini dan di gereja-gereja lain Bagi yang sedang sakit, baik terkena COVID-19 maupun penyakit yang lain Baik yang dirawat atau di karantina di rumah maupun di rumah sakit Tuhan mau jamurin sebukan dalam nama Yesus Bagi yang berban-berat, Tuhan memberikan kelegaan Bagi yang sedang bermasalah apapun masalahnya Tuhan berikan jalan keluarnya Bagi yang sedang bersusah hati, Tuhan berikan penghiburan Kami juga menyerahkan kepada hamba-hambamu dimana pun mereka berada Tuhan mau lawat dan cukupkan semua kebutuhannya Berikan kekuatan untuk membimbing dan mendoakan para jemaatmu Kami mau serahkan juga kepada tenaga medis dan dokter, perawat dan apotekar Berikan mereka kekuatan dan kesebaran dalam melayani para pasien terutama yang di karantina Tuhan mau sertai juga keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan selama bertugas Dan kami juga mendoakan bangsa negara kami Tuhan berikan hikmat malifat kepada para mimpi negara kami Sehingga bisa mengambil kebijakan yang terbaik buat bangsa negara ini Tidak ada kepentingan pribadi keluarga dan kelompok Bapak Sehingga melalui mereka Bapak Kami bisa menghadapi situasi COVID ini dan krisis ekonomi Kami mau serahkan semua permohonan doa ini dalam tangan kasih Bapak Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri Bersama gereja-gereja di segala abad Marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli Sama-sama kita katakan Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa haling langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menerita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan amin Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal Amin Doksalamu Kepada Allah pripuji Serta kepada almasi Rohol kudus muliakan Berkuasa dan berkasihan Amin Jemaat Tuhan Angkatlah kedua belah tanganmu Dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyerah engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Terima kasih.